Salas Karwong Kito, Sriwijaya FC menang tipis atas Persi Babak Papan pada Laga Liga 2, pembuka babak delapan besar di Stadion Pakansari Bogor, Jawa Barat. Ya, sementara hujan gol terjadi dalam laga antara Rans Cilogon FC melawan Persi Solo di Stadion yang sama. Dibersembahkan oleh Sejak berwit dibunyikan Rans Cilogon FC dan Persi Solo langsung membangun sejumlah serangan untuk melumpuhkan jantung pertahanan masing-masing. Rans Cilogon FC berhasil membuka keunggulan 1-0 melalui tandukan Cristian Gonzales. Bahkan hanya berselang 2 menit, Rans Cilogon FC sukses menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Rans Cilogon FC kembali memperlebar jarak sehingga kedudukan telak berubah menjadi 3-0. Dalam babak pertama berakhir, Persi Solo berhasil merobek gawang Rans Cilogon FC melalui tandukan Alberto Gonzales. Berkedudukan 3-1 untuk Rans Cilogon FC hingga turun minum. Di awal babak kedua, Laskar Sambernyawa mempertipis kekalahan dengan skor menjadi 2-3. Gawang Persi Solo kemudian jempol lagi. Rans Cilogon FC untuk sementara unggul 4-2. Memperkecil ketertinggalan, Persi Solo menambah gol atas Rans Cilogon FC sehingga kedudukan menjadi 4-3. Belang laga berakhir terjadi kemelut ke lini belakang Rans Cilogon FC dan sempat terjadi gol. Namun wasit menganuwirnya lantaran offside. Rans Cilogon FC akhirnya menang tipis 4-3 atas Persis Solo. Pada babak pertama, Persi Babalikpapan unggul lebih awal. Namun Sriwijaya FC mampu menyemakan kedudukan sebelum babak pertama berakhir. Masuk di babak kedua, Sriwijaya FC mampu membalikan keadaan dengan setengah tekanan dan seserangannya. Laskar Wongkito pun kembali menciptakan gol. Hingga laga usai, Sriwijaya FC menang 2-1 atas tim beruang madu. Sementara pada laga delapan besar Liga 2, kehadiran penonton di stadion lumayan diujicobakan. Dengan protokol kesehatan yang ketat, penonton pun mulai bergemuruh saat Rans Cilogon FC melawan Persis Solo dan Sriwijaya FC berhadapan dengan Persi Babalikpapan di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, Jawa Barat. Tim Liputan melaporkan dari Bogor, Jawa Barat. Terima kasih.